Seng Megatantra Jilid 19. Aku mendengar hal itu dari kakang Pangeran Hendratama. Pemberontakan itu memang belum terjadi, akan tetapi kami dapat menduganya dengan munculnya pusaka Mataram yang hilang puluhan tahun lalu, yaitu Seng Megatantra. Kini Kaipatih Narotama yang meragu walaupun dia terkejut mendengar bahwa Seng Megatantra yang dinyatakan hilang puluhan tahun itu, kini muncul. Dia merabah gagang kerisnya sendiri yang terselip di pinggangnya. Keris pusakanya itu adalah keris pusaka Seng Megantoro, yang merupakan pasangan keris pusaka Seng Megatantra. Dia mendapatkan keris itu dari Seng Resi Satya Dharma di Nusabali. Gurunya itu mengatakan bahwa keris Seng Megantoro adalah pasangan keris Seng Megatantra. Kalau Seng Megatantra mengandung wahyu bagi seorang raja, keris Megantoro mengandung wahyu bagi seorang pamongnya yang paling dekat dengan raja, yaitu patihnya. Kalau rajanya Mi Megang Seng Megatantra dan patihnya Mi Megang Seng Megantoro, maka kerajaan akan menjadi kuat sekali. Sayang, keris pusaka Seng Megatantra lanyap puluhan tahun yang lalu hingga Seng Prabu Erlangga tidak memilikinya. Akan tetapi kini keris itu muncul. Inilah yang mengejutkan dan juga menggirangkan hati Narotama. Akan tetapi mendengar bahwa pembawa kabar tentang pemberontakan itu pangeran hendratama hatinya menjati ragu dan bimbang. Dia merasa tidak senang dan tidak percaya kepada pangeran ini, bahkan dia mulai curiga mendengar betapa pangeran yang baru pindah ke kota raja itu seringkali kasak kusuk dengan para pembesar dan mengobral banyak hadiah kepada mereka. Sebaliknya, ketika mendengar bahwa pembawa berita itu adalah pangeran hendratama, hati mandari menjadi girang sekali. Pangeran itu adalah sekutunya, maka ia cepat berkata penuh semangat ke kanda Prabu, siapakah keparat yang hendak. Mi berontak itu, dia harus dihancurkan Seng Prabu Erlangga tersenyum mendengar ucapan. Selirnya ini. Kalian dengarlah dulu apa yang diceritakan kekang pangeran hendratama kepada ku tadi. Beberapa bulan yang lalu dia membeli sebuah keris dari seorang pengemis tua. Setelah keris itu dibersihkan, dia mengenalnya sebagai Seng Megatantra. Pengemis itu mengatakan bahwa dia menemukan keris pusaka itu di dekat pantai Laut Kidul. Akan tetapi agaknya pengemis itu menceritakan tentang keris itu kepada seorang penjahat muda yang Sakti Mandraguna. Penjahat itu menjuri Seng Megatantra dari kakang pangeran hendratama dan menggantinya dengan sebuah keris palsu. Kakang pangeran lalu berusaha untuk mencari dan merempasnya kembali, namun usahanya sia-sia. Maksudnya untuk mendapatkan kembali pusaka itu dan mengaturkannya kepada ku. Nah, malam tadi, rumahnya didatangi pencuri keris itu dan dianyaris dibunuh penjahat itu. Agaknya penjahat itu ingin merahasiakan penemuannya dan karena yang mengetahui tentang Seng Megatantra hanya kakang pangeran, maka penjahat itu hendak mim bunuhnya. Dari kenyataan ini dapat diduga bahwa pencuri itu hendak mim pergunakan Seng Megatantra untuk mengangkat diri sendiri sebagai raja. Setelah para pembantu kakang pangeran hendratama mim bayangi kemana larinya pencuri yang malah em tadi hendak mim bunuhnya itu, maka jelaslah bahwa memang ada usaha pemberontakan di kerajaan ini. Hi em em, si keparat mandari berseru marah. Kalau begitu, mohon penjelasan, kakanda, siapakah pencuri itu? Biar hamba binasakan dia Seng Praburlangga tersenyum. Hatinya merasa lega karena selirnya ini ternyata bersemangat membelah kerajaan kahuripan. Hamba menanti penjelasan paduka, gusti, kata narutama yang juga ingin sekali mengetahui siapa gerangan mereka yang hendak mengadakan pemberontakan itu. Setelah dibayangi orang-orangnya kakang pangeran hendratama, ternyata bahwa pencuri itu melarikan diri ke rumah paman Senopati Sindukerta dan pencuri Seng Megatantra yang sakti mandraguna itu adalah cucunya yang bernama Nur Seta, paman Senopati Sindukerta? Bukankah dia itu kabarnya dahulu menjadi calon mertua pangeran hendratama tanya narutama? Benar, kakang narutama. Paman Senopati Sindukerta memang pernah kesalahan terhadap mendiang rembut Prabu Teguh Dharma Wangsa dan kakang pangeran hendratama karena menyembunyikan puterinya yang akan dijodohkan dengan kakang pangeran hendratama sehingga dia dicopot dari kedudukannya sebagai senopati akan. Tetapi karena dia banyak mim bantuku mengusir musuh-musuh dari kahuripan. Seperti Andika sendiri mengetahui, maka aku mengangkatnya kembali menjadi senopati. Sungguh tidak ku sangka dia mim punya niat untuk mim merontak. Hal ini mungkin karena cucunya itu telah mendapatkan sang mega tantra, mandari bangkit dari tempat duduknya dan berkata lantang. Si keparat tak mengenal budi itu. Kakanda Prabu, biarlah hamba berangkat sekarang juga untuk mim basmi keluarga Sindukerta. Hamba akan mim bawa pasukan pengawal untuk menghancurkan para pemberontak itu tenanglah dan duduklah dulu, ya, 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 ya. Kita rundingkan dulu bagaimana sebaiknya dan tindakan apa yang harus diambil, kata Seng Prabu Erlangga. Mandari duduk kembali dan kedua pipinya masih kemerahan karena marah, bibirnya yang mungil itu cemberut. Hamba menanti perintah, apa yang harus hamba lakukan terhadap paman Senopati Sindukerta dan cucunya itu gusti, kata Narotama dengan tenang. Bagaimanapun juga, cerita itu berasal dari pangeran Henderatama yang tentu saja mendendam kepada Senopati Sindukerta karena niatnya mim peristri putri Senopati itu tidak tercapai dan dia memang meragukan kepribadian pangeran yang pernah ngambeka bertahun-tahun meninggalkan kota raja karena erlangga yang diangkat atau dipilih oleh para bangsawan untuk menjati raja. Sekarang pimpinlah pasukan pilihanmu dan pergilah ke tempat tinggal paman Senopati Sindukerta. Andika telah mengetahui persoalannya dan aku memberi purbawi susah, kekuasaan penuh, kepadamu untuk bertindak bagaimana baiknya terhadap mereka, bunuh saja mereka. Basmi pemberontak itu sampai ke akar-akarnya. Binasakan seluruh keluarganya kata Mandari sambil mi ngepal tangannya. Hamba akan menangkap paman Senopati Sindukerta dan cucunya yang bernama Nurseta itu dan membawa mereka menghadap paduka, gusti, kata Narotama dengan tenang. Hamba akan menyertai kipatih Narotama dan pasukannya seru Mandari. Kalau pencuri pusaka itu sakti Mandraguna, hamba yang akan menandinginya seng Prabu Erlangga tersenyum. Tidak, yaa yaa Mandari. Dustru karena kekerasanmu itu, aku tidak mengijankan engkau ikut pergi. Kakang Patih Narotama benar. Paman Senopati Sindukerta dan cucunya itu harus ditangkap dan akan kami periksa di sini, akan tetapi, kakanda Prabu, mereka itu sudah jelas hendak mi merontak. Mereka itu pantas dibinasakan, tunggu apa lagi kata Mandari. Bukan begitu sikap seorang penguasa yang bijaksana, yaa yaa yaa. Tidak benar menjatuhkan keputusan kepada seorang terdakwa tanpa mi memberi kesempatan kepadanya untuk mi meladiri. Kalau sudah terbukti kesalahannya, barulah dijatuhi hukuman, itu pun harus sesuai dengan peraturan, bukan hanta M. Kromo dibunuh dan dibasmi begitu saja. Akan tetapi buktinya sudah jelas kakanda. Buktinya Nur Seta itu telah mencuri Seng Megatantra dan semalam berniat mi membunuh Pangeran Hendratama untuk menutupi rahasianya. Melihat kenyataan bahwa dia cucu Senopati Sindukerta, sudah jelas bahwa Senopati itu yang menjadi dalangnya dan merencanakan pemberontakan terhadap paduka Seng Prabu Erlangga menanggapinya dengan senyum. Itu belum menjatuhi bukti, YAYI. Baru kesaksian kakang Pangeran Hendratama, berarti kesaksian satu pihak saja. Karena itu, Paman Senopati Sindukerta dan cucunya perlu ditangkap dan diperiksa di sini untuk didengar keterangan mereka. Sudahlah, YAYI, jangan mencampuri urusan ini karena sudah kuserahkan. Kepada kakang Hendratama untuk menyelesaikannya. Kakang Patih, sekarang siapkanlah pasukan dan tangkaplah Paman Senopati Sindukerta dan cucunya, mandari hanya cemberut dan diam saja. Wanita yang cerdik ini tahu kapan ia harus bersikap diam. Kalau ia berkelanjutan mimbantah, tentu akan mimbulkan kecurigaan Seng Prabu Erlangga dan terutama Kipatih Narotama yang ia takuti itu. Hamba akan pergi seorang diri dan mengajak Paman Senopati Sindukerta dan cucunya menghadap paduka, Gusti akan tetapi itu berbahaya sekali mandari berseru, seolah ia mengkhawatirkan keselamatan Narotama. Tentu saja semua ini memang disengaja untuk mendatangkan kesan bahwa ia adalah seorang yang setia kepada Sri Baginda dan Mimbelapatihnya. Ah, YAYI. Bahaya adalah keadaan yang sudah biasa dihadapi kakang Narotama. Karena purbawi sesa sudah kuserahkan kepadamu, kakang Narotama, maka terserah bagaimana sekehendakmu saja. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon doa restu, berangkatlah, kakang patih dan laksanakan dengan baik, Narotama lalu mengundurkan diri keluar dari istana. Dia tidak ingin Mim bawa pasukan karena hal itu tentu akan menarik perhatian orang dan menghebohkan. Dia masih tidak percaya sedikitpun bahwa Senopati Sindukerta hendak Mim lakukan pemerontakan. Dia mengenal baik kepribadian Senopati tua itu. Bahkan kalau diharuskan Mim buat perbandingan antara Senopati Sindukerta dan Pangeran Hendratama, dia akan lebih Mim percayai Senopati tua itu. Tidak ada alasan kuat untuk mendorong Senopati Sindukerta untuk Mim berontak dan merebut singa sana. Sebaliknya, amat kuat alasannya bagi Pangeran Hendratama untuk merebut kedudukan raja. Dia adalah putera mendiang Prabu Teguh Dharma Wangsa, walaupun telahir dari seorang selir, bahkan. Dia putera tertua, kakak dari putri Sekar Kedaton yang kini menjat'i permaisuri Seng Prabu Erlangga. Pangeran itu tentu merasa lebih berhak menjadi raja daripada Senopati Sindukerta yang hanya orang biasa, bukan keturunan raja. Kunjungan Kipatih Narotama disambut dengan sikap hormat oleh Senopati Sindukerta. Senopati tua ini amat kagum kepada dua orang yang kini menjat'i pucuk pimpinan kerajaan kahuripan, yaitu kepada Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Dia merasa kagum dan hormat sekali karena tahu betul betapa sakti mandraguna dan bijaksana kedua orang pemimpin besar ini. Karena itu, kunjungan Kipatih yang tidak terduga-duga itu segera disambutnya dengan penuh penghormatan. Setelah saling mim beri salam dan mim persilakan tamu agungnya duduk dalam ruangan tamu, berhadapan dengannya, Senopati Sindukerta lalu berkata dengan ramah. Selamat datang, Gusti Patih Narotama. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bagi kami bahwa Paduka berkenan mengunjungi kami hari ini. Entah angin baik apakah yang bertiup dan mim bawa Paduka datang ke sini Kipatih Narotama merasa rikuh sekali mendengar ucapan yang demikian ramah dari Kisindukerta. Dia pun bersikap tenang dan sopan menghadapi Senopati tua itu. Paman Senopati, kedatangan saya ini mengemban tugas dari istana. Saya diutus Gusti Sinuun, Seng Prabu Erlangga untuk menemui Paman. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Paman, apakah Paman mim punya seorang cucu bernama Nur Seta yang tinggal di sini bersama Paman di AMDAMK Sindukerta terkejut? Bagaimana Kipatih atau Seng Prabu dapat mengetahui bahwa cucunya Nur Seta berada di situ? Padahal semalam Nur Seta telah gagal merampas Seng Megatantra dari tangan Pangeran Hendratama karena dia ketahuan dan mendapatkan perlawanan, dikeroyok banyak pengawal. Seperti Kilatmi masuki pikirannya bahwa tentu Pangeran Hendratama yang melaporkan ke istana tentang penyerangan yang dilakukan Nur Seta ke rumah Pangeran itu. Benar, Gusti Patih. Memang cucu saya Nur Seta tinggal di rumah kami, jawabnya jujur karena dia pun merasa tidak perlu untuk menyembunyikan kenyataan ini, mengingat bahwa Nur Seta tidak melakukan kesalahan apapun. Ku harap Paman Sukami manggil dia kesini karena ada yang hendak ku tanyakan padanya, kata pula Narotama dengan sikap yang masih sopan dan suaranya lembut. Senopati Sindukerta masih bersikap tenang pula. Andai kata telah diketahui bahwa malam tadi Nur Seta mendatangi rumah dan mim bikin ribut di sana, itu pun ada alasannya yang kuat dan cucunya itu tidak bermaksud jahat atau buruk. Dia lalu mim buka pintu ruangan dan mim manggil seorang pelayan dan disuruhnya pelayan itu mim undang Nur Seta ke ruangan itu. Nur Seta mendapat keterangan dari pelayan bahwa dia dipanggil kakeknya yang sedang bercakap-cakap dengan Kipatih Narotama di ruangan tamu. Dia em dia em dia merasa heran, lalu mim bereskan pakaiannya agar tampak sopan karena di sana ada seorang tamu agung, yaitu Kipatih Narotama yang nama besarnya sudah diadengar. Bahkan dulu gurunya, Empu Dwa Murti pernah menyatakan kekagumannya kepada Kipatih Narotama dan Seng Prabu Erlangga sebagai dua orang muda yang sakti mandraguna dan sekarang menjadi patih dan raja di Kahuripan yang terkenal bijaksana. Ketika dia me masuk ke ruangan tamu itu, Nur Seta melihat seorang laki-laki masih muda, sekitar 28 tahun usianya, duduk di atas kursi berhadapan dengan kakeknya yang bersikap sopan kepada tamunya itu. Laki-laki itu bertubuh tinggi, berwajah tampan dan pakaiannya bersih dan bagus, akan tetapi tidak terlalu mewah. Sepasang matanya mencorong penuh kewibawaan ketika mi mandang kepadanya. Kalau orang ini Kipatih Narotama, alangkah sederhananya bagi seorang patih besar yang terkenal, pikir Nur Seta kagum. Demi menjaga kesopanan, dia pun bersikap seolah-olah belum mengenal tamu itu dan menghampiri kakeknya, bertanya dengan halus. Yang mi manggil saya, apakah gerangan yang dapat saya lakukan untuk yang Nur Seta cucuku, kita mendapat kehormatan menerima kunjungan seorang tamu dan beliau ini adalah Kipatih Narotama. Nur Seta lalu bersembah simpuh di depan Kipatih Narotama. HMP Anur Seta mengaturkan hormat kepada paduka, Gusti Patih, sejak tadi Narotama mengamati pemuda yang mi masuki ruangan itu dengan sinar matu kagum. Pemuda itu bertubuh sedang, kulitnya agak gelap, wajah dan sikapnya amat sederhana seperti seorang pemuda petani biasa, juga pakaiannya bersih namun sederhana. Akan tetapi sepasang metu itu mi mempunyai sinar yang amat tajam dan dari sinar matanya saja Narotama dapat melihat bahwa pemuda itu mi miliki kekuatan batin yang hebat, juga mulutnya terhias senyum ramah dan penuh pengertian. Baru melihat sepintas saja sudah timbul perasaan suka dalam hati Narotama dan dia semakin ragu akan kebenaran cerita pangeran hendratama yang didengarnya dari Seng Prabu Erlangga. Melihat pemuda itu mi beri sembah sungkem, ki patih Narotama cepat berkata, cukup, duduklah di kursi, nur seta. Aku datang sebagai tamu dan Andika adalah cuan rumah, tidak perlu menggunakan segala upacara yang mi buat percakapan kita tidak leluasa. Duduklah di kursi itu Narotama menunjuk kepada sebuah kursi kosong di dekat tempat duduk ki sinduk kerta. Duduklah, nur seta. Gusti patih sudah mi beri perkenan, kata pula kakeknya. Nur seta lalu menyembah. Terima kasih, Gusti patih, dia lalu bangkit dan duduk di atas kursi itu dengan sikap menunggu. Di dalam hatinya dia merasa bahwa kedatangan ki patih Narotama ini tentu mi bawa urusan penting dan kalau dia tidak keliru sangka, mungkin sekali ada hubungannya dengan peristiwa tadi malam di rumah gedung pangeran Henratama semenjak dia datang di kota raja, hanya peristiwa semalam itulah kiranya yang dapat menimbulkan urusan. Nur seta, aku mendengar bahwa Andika adalah cucu Taman Senopati sinduk kerta. Benarkah itu tanya Seng Patih? Benar, Gusti Patih. Yang Senopati adalah ayah dari ibu hamba cocok sekali kalau begitu. Sekarang sebuah pertanyaan lagi dan aku minta agar Andika menjawab sejujurnya. Apakah keris pusaka Seng Megatantra ada padamu setelah mengeluarkan pertanyaan ini sepasang metu Narotama menatap tajam penuh selidik sehingga nursepta merasa seolah-olah sepasang metu itu menembus dan menjenguk isi hatinya? Akan tetapi dengan tenang dia menjawab. Tidak, Gusti Patih. Memang hamba pernah menemukan Seng Megatantra dan menaati perintah mendiang eyang guru, hamba hendak mengaturkan pusaka itu kepada Gusti Sinun yang berhak atas pusaka itu. Akan tetapi dalam perjalanan hamba, Seng Megatantra dicuri orang, K.I. Patih Narotama mengerutkan alisnya. Hem, siapa yang mencuri Seng Megatantra yang mencurinya adalah Pangeran Hendratama, Gusti, K.I. Patih Narotama mengangguk-angguk, dalam hatinya merasa heran. Pangeran Hendratama melaporkan kepada Seng Prabu Erlangga bahwa dia menemukan Seng Megatantra akan tetapi keris pusaka itu dicuri nursepta. Sebaliknya nursepta. Mengaku bahwa dialah penemunya dan pusaka itu dicuri Pangeran Hendratama. Nursepta, siapa gurumu guru hamba mendiang eyang empu dewa murti, eyang dewa murti? Mendiang. Jadi, beliau telah wafat K.I. Patih Narotama bertanya. Dia mengenal Seng Empu sebagai seorang tokoh tua yang selain sakti mandraguna, juga setia kepada Mataram dan berbudiluhur. Benar, Gusti. Eyang guru dikeroyok oleh para datuk dari Wengker, Hurawuri, dan Kerajaan Siluman Laut Kidul. Para pengeroyok dapat dikalahkan dan melarikan diri, akan tetapi eyang guru terluka parah dan meninggal dunia, kembali Narotama mengangguk-angguk. Pemuda sederhana ini murid Seng Empu Dewa Murti, menurut perasaan hatinya pemuda ini lebih dapat dipercaya daripada Pangeran Hendratama. Akan tetapi dia tidak berani mendahului keputusan Seng Prabu Erlangga, maka dia lalu berkata kepada Senopati Sindukerta. Paman Senopati, seperti saya katakan tadi, kedatangan saya ini diutus Seng Prabu Erlangga. Saya ditugaskan untuk membawa Paman dan Nur Seta menghadap Seng Prabu sekarang juga, Nur Seta cepat berkata, maaf, Gusti Patih. Kalau penangkapan ini ada hubungannya dengan penyerangan ke rumah. Pangeran Hendratama, maka hambalah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Hamba pelaku tunggalnya dan Eang Senopati sama sekali tidak tersangkut. Tangkaplah hamba, hamba tidak akan melawan. Akan tetapi kalau Paduka hendak menangkap Eang, maaf, terpaksa hamba mencegah Paduka setelah berkata demikian, Nur Seta bangkit berdiri dan menentang pandang Macuki Patih Narotama dengan sepasang metu yang mencorong. Bibirnya tersenyum. Pemuda ini benar-benar memiliki watak satya, berani menentangnya. Untuk Mim adalah Eangnya yang memang tidak berdosa. Sikap yang mengagumkan dan gagah perkasa sehingga Mim buat dia ingin sekali mengukur sampai di mana kesaktian pemuda ini yang menjadi murid Seng Empu Dewa Murti. Nur Seta, sambutlah ini Kipatih Narotama juga bangkit berdiri dan tiba-tiba tangan kanannya didorongkan ke arah pemuda itu. Dia mempergunakan pukulan jarak jauh dengan Aji Hastadibia yang mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Nur Seta maklum akan hebatnya serangan jarak jauh itu, maka dia pun cepat mengerahkan tenaga saktinya, menyalurkan ke arah kedua tangannya yang didorongkan ke depan untuk menyambut serangan Kipatih itu. Syu Uut, belaar, hebat bukan main pertemuan dua tenaga sakti itu. Dasyat dan menggetarkan seluruh ruangan. Nur Seta terdorong mundur satu depa. Narotama Mim mandang kagum dan dia mengangguk-angguk. Dia sendiri merasa dirinya terguncang keras ketika tenaga saktinya bertemu dengan tenaga Nur Seta. Walaupun pemuda itu terdorong mundur satu depa, namun kedua kakinya tidak pernah terangkat dari lantai, hanya tergeser ke bela keng dan meninggalkan bekas pijakan kaki yang dalam dan panjang pada lantai. Hal ini Mim buktikan betapa kokoh pasangan kuda-kuda Nur Seta, dan dalam hal tenaga sakti, pemuda itu hanya kalah setingkat dibandingkan tenaganya. Nur Seta, jangan menentang perintah Gusti Sinuun. Aku dipanggil dan harus menghadap. Hentikan perlawananmu bentak senopati sindukerta. Maafkan hamba, Gusti patih kata Nur Seta sambil Mim beri hormat dengan sebah kepada Narotama. Narotama tersenyum. Nur Seta, engkau tidak mengecewakan menjadi murid mendiang-eyang doa murti. Marilah, paman senopati dan engkau, Nur Seta, kalian ikuti denganku menghadap Gusti Sinuun. Setelah berganti pakaian dan berpamit kepada keluarganya, senopati sindukerta dan Nur Seta berangkat, ikut kipatih Narotama ke Istana Nolwadiwiyo Nolputar Mandari. Tentu saja ikut panik mendengar cerita pangeran hendratama yang terancam oleh Nur Seta, cucu senopati sindukerta. Ia harus cepat Mim bantu pangeran hendratama yang menjat'i sekutunya. Setelah Mim perhitungkan dan mengatur siasat, selir yang cantik dan cerdik ini segera berkunjung kepada madunya, yaitu Permaisuri pertama yang masih terhitung adik tiri dari pangeran hendratama, sama-sama anak dari mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa. Seng Permaisuri yang sebetulnya diam-diam rasa tidak suka kepada mandari, menerimanya dengan sikap dingin. Di dalam hati Permaisuri ini, ada perasaan curiga dan tidak percaya kepada mandari, walaupun perasaan ini disimpannya saja di dalam hati karena ia pun mimaklumi bahwa suaminya, Seng Prabu Erlangga, amat sayang kepada selir yang cantik menggeirahkan ini. Eh, dia jeng mandari, apa yang Mim bawa Andika berkunjung sepagi ini Seng Permaisuri menyambut dengan senyum sambil Mim beri isyarat kepada Biyung Emban, Inang Pengasuh, untuk Mim bawa pangeran Samarawijaya yang kini berusia kurang lebih tiga tahun itu masuk ke dalam. Hati Permaisuri ini masih tetap tidak merasa tenang kalau putranya berdekatan dengan selir suaminya ini. Mandari tersenyum manis. Ayunda Permaisuri, saya datang mim bawa kabar yang amat mengejutkan dan amat penting untuk Paduka Ketawi, karena merasa dirinya juga Putri Raja, maka mandari tidak mau menyebut Permaisuri itu dengan sebutan gusti seperti para selir lainnya dan menyebut Tayunda atau Kakangbok. Seng Permaisuri mengerutkah alisnya, bersikap waspada karena memang dalam hatinya sudah mempunyai perasaan curiga dan tidak percaya. Kabar apakah itu yang begitu penting dan mengejutkan tanyanya tenang. Apakah Paduka sudah mendengar tentang peristiwa kemarin malam yang menimpa rakanda pangeran Hendra Tama dan hampir saja merenggut nyawanya sekali ini Permaisuri itu benar-benar terkejut. Pangeran Hendra Tama adalah kakaknya, seayah berlainan ibu. Kalau ia beribu Permaisuri dan menjatipu terima kota, Pangeran Hendra Tama lahir lepih dulu dari selir ayahnya. Maka, mendengar kakak tirinya terancam bahaya ia terkejut sekali. Apa yang terjadi dengan kakanda Pangeran Hendra Tama ah, jadi Paduka benar-benar belum mendengarnya? Rakanda Pangeran Hendra Tama nyaris tewas kemarin malam, gedungnya diserbu seorang yang bernama Nurseta, siapa itu Nurseta? Nurseta itu cucu Senopati Sindukerta yang dulu pernah mim berontak dan dicopot kedudukannya oleh Mindyam Ramanda Prabu Teguh Dharma Wangsa, akan tetapi telah diangkat kembali menjadi Senopati oleh Gusti Sinuun. Agaknya Senopati Sindukerta yang mendalangi usaha pembunuhan itu karena dia rupanya hendak pemberontak lagi, didukung oleh cucunya yang kabarnya Sakti Mandraguna, akan tetapi mengapa Panmen Senopati Sindukerta berusaha mim bunuh Rakanda Pangeran Hendra Tama begini ceritanya, Ayunda. Semula Rakanda Pangeran menemukan keris pusaka Megatantra dan dia hendak menyerahkan keris pusaka keturunan Mataram itu kepada Kanjeng Sinuun. Akan tetapi dalam perjalanan ke sini. Pusaka Megatantra itu dicuri oleh Nurseta. Karena keris pusaka itu mengandung wahyu mahkota, agaknya Senopati Sindukerta hendak mim pergunakannya untuk mengangkat diri menjatir aja dan memerontak kepada Kanjeng Sinuun. Dan oleh karena rahasia keris pusaka itu, yang dicuri oleh Nurseta, diketahui oleh Rakanda Pangeran Hendra Tama, maka Nurseta berusaha untuk mim bunuhnya. Kalau Nurseta dan Senopati Sindukerta tidak cepat ditangkap dan dihukum, keselamatan Rakanda Pangeran Hendra Tama terancam, juga Kerajaan Kahuripan terancam MPM berontakan, wah, kalau begitu berbahaya sekali Seng Permaisuri berseru dengan wajah khawatir. Memang amat berbahaya, Ayunda. Akan tetapi saya khawatir Seng Prabu tidak akan mengambil tindakan keras karena agaknya beliau percaya kepada Senopati tua yang pandai bermuka manis dan mencilat itu. Karena saya khawatir sekali, maka pagi ini saya menghadap agar dapat berusaha supaya Nurseta dan Senopati Sindukerta ditangkap dan dihukum mati Seng Permaisuri mengangkuk-angguk. Aku akan segera mengingatkan Seng Prabu setelah Mandari pamit dan mundur, Seng Permaisuri segera menemui Seng Prabu Ertangga. Dengan wajah gelisah Seng Permaisuri lalu mohon kepada suaminya agar melindungi Pangeran Hendra Tama dan menghukum Nurseta dan Senopati Sindukerta yang mengancak M keselamatan Pangeran Hendra Tama dan Mim punyai niat hendak Mim merontak. Seng Prabu Erlangga bersikap tenang dan tersenyum mendengar permintaan permaisurinya. Jangan khawatir, yayai. Aku sedang mimanggil Paman Senopati Sindukerta dan cucunya yang bernama Nurseta itu. Akanku selidiki dengan seksama dan kalau Mim inge benar tuduhan itu, pasti mereka akan menerima hukum main berat. Karena urusan ini menyangkut diri Rakanda Pangeran Hendra Tama maka dalam persidangan nanti hamba mohon hadir, Rakanda Prabu, Permaisuri itu menuntut. Seng Prabu Erlangga menyanggupi. Dia menyadari bahwa sesungguhnya, mahkota kerajaan Kauripan yang menjadi keturunan kerajaan Mataram adalah hak permaisurinya ini sebagai putra pertama dari permaisuri Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa. Hanya karena dia menjadi suami Seng Putri itu, maka kini dia diangkat menjadi Raja Kauripan. Karena itu, permintaan yang pantas dari permaisurinya ini tentu saja tak dapat ditolaknya. Pada keesokan harinya, Ki Patih Narotama menghadapkan Senopati Sindukerta dan Nurseta ke persidangan istana. Persidangan itu dihadiri oleh para pejabat tinggi dan hal ini mimang disengaja oleh Seng Prabu Erlangga. Dia menghendaki agar persidangan itu dilakukan secara terbuka dan seadil-adilnya, maka dia memberi kesempatan kepada para senapati dan pambung peraja yang berkedudukan tinggi untuk turut menyaksikan. Tentu saja Seng Permaisuri juga hadir, ditemani oleh Putri Mandari. Permaisuri kedua, yaitu puteri dari Sriwijaya dan selir pertama Diyah Untari, dan para selir lain tidak menghadiri karena selain mereka tidak diperintahkan hadir, juga urusan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah Mi Masuki persidangan, Senopati Sindukerto dan Nurseta duduk bersilah di atas lantai dan mengaturkan sembah, ditonton oleh semua pejabat tinggi yang hadir. Sepasang matu Seng Prabu Erlangga yang tajam mencorong itu ditujukan kepada Nurseta dan seperti juga yang dirasakan Kipatih Narotama pada pertemuan pertama, hati Seng Prabu Erlangga tertarik dan timbul rasa suka kepada pemuda sederhana yang tampan itu. Di antara para pejabat tinggi yang hadir di persidangan itu, terdapat Pangeran Hendratama dan tiga orang selirnya yang cantik dan muda belia, yaitu Sukarti, Kenangasari, dan Widarti. Ketika melihat Nurseta menghadap, wajah Pangeran Hendratama berubah merah sekali dan sinar matanya berapi-api. Juga Sukarti dan Kenangasari memandang dengan alis berkerut dan sinar matunia yang benci. Hanya Widarti yang menundukan mukanya setelah Mi mandang kepada Nurseta dan beberapa detik bertemu pandang dengan pemuda itu. Jantung dalam dada selir termuda dari Pangeran Hendratama ini berdebar danlah merasa bersalah terhadap Nurseta dan malu. Tidak seperti para ponggawa yang duduk bersilah di atas lantai, Pangeran Hendratama duduk di kursi. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak diri Seng Permaisuri, maka tentu saja mendapat penghargaan sebagai saudara tua. Setelah menerima penghormatan semua yang hadir, Ki Patih Narotama memberi laporan. Gusti Sinuun, hamba telah Mi manggil dan menghadapkan paman Senopati Sindukerta dan cucunya seperti yang paduka perintahkan, Seng Prabu Erlangga mengangguk sambil tersenyum kepada patihnya. Terima kasih, Kakang Patih Narotama, lalu Seribagindami mandang kepada Senopati Sindukerta. Paman Senopati Sindukerta, kami minta Andika memperkenalkan cucu Andika ini. Senopati Sindukerta mengaturkan sembah lalu berkata, Gusti Sinuun, pemuda ini adalah cucu hamba bernama Nurseta. Dia baru beberapa hari datang berkunjung. Cucu hamba ini adalah anak dari putri hamba Endang Soitri yang pergi meninggalkan rumah hamba sejak 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah pulang, Seng Prabu Erlangga kini mi mandang kepada Nurseta. Hi, orang muda, benarkah namamu Nurseta? Nurseta menyembah dan menjawab, suaranya tenang dan tegas, sedikit pun tidak tampak takut atau gugup. Betul, kan Jeng Gusti Sinuun Nurseta, jawablah dengan sejujurnya. Benarkah pada tiga hari yang lalu, malam em malam engkau berkunjung ke rumah Kakang Pangeran Hendra Tama secara menggelap kembali Nurseta menjawab dengan, Mantap! Sesungguhnya benar begitu, Gusti. Semua orang tertegun mendengar pengakuan yang mantap itu dan suasana mulai tegang. Bukan main beraninya anak ini, pikir para pejabat tinggi yang sudah tua. Dan engkau datang dengan niat untuk mim bunuh Kakang Pangeran Hendra Tama sekali ini Nurseta menyembah lagi dan menjawab lantang. Itu tidak benar, Gusti Hiem-em, lalu mau apa engkau datang ke rumah orang malam-malam dengan kero menggelap kalau teidak berniat mim bunuh Kakang Pangeran Hendra Tama hamba berkunjung malam-malam kesana dengan niat untuk merempas kembali keris pusaka Megatantra yang hamba temukan kemudian dicuri oleh Pangeran Hendra Tama. Gusti, bohong besar tiba-tiba Pangeran Hendra Tama berteriak. Dia malah yang mencuri keris pusaka Megatantra dari hamba, Y.A.Y.I. Prabu. Tiga orang selir hamba ini yang menjadi saksi. Betul tidakkah, Sukarti, Kenangasari, dan Widarti Sukarti dan Kenangasari cepat menjawab, Betul sekali, hamba menjadi saksinya bahwa pusaka itu dicuri oleh Nurseta sementara itu Widarti hanya ikut menyembah, akan tetapi tidak berkata apa-apa dan hal ini tidak kentara karena dua orang rekannya sudah menjawab berbareng. Nurseta, maling kecil kau. Kembalikan pusaka ku itu teriak Pangeran Hendra Tama Seng Prabu Erlangga mengerutkan alisnya dan Mi mandang Pangeran Hendra Tama lalu berkata, suaranya tegas berwibawa. Kakang Pangeran. Ini merupakan persidangan di istana. Tak seorang pun boleh Mim buka suara sebelum ditanya. Mengerti kahandika Pangeran Hendra Tama Mim bungkuk dan duduk tegak kembali di kursinya. Mengerti, Yeaye Prabu. Maaf Seng Prabu Erlangga memandang kembali kepada Nurseta yang masih duduk bersila dengan tenang dan menundukan muka dengan tertib dan sopan. Nurseta, ceritakan apa yang terjadi dengan keris pusaka mega tantra. Nurseta menceritakan dengan suara tenang dan tegas, didengarkan oleh semua orang dengan penuh perhatian. Gusti S. Inuun, penemuan keris itu terjadi kurang lebih naem tahun yang lalu. Ketika hamba mencangkul kebun di Dusun Karang Tirta, dekat pantai Laut Kidul, hamba menemukan sebatang keris dalam tanah. Hamba lalu Mim bawa keris itu kepada Eyang Empu Dewa Murti, seorang pertapa yang hamba kenal di pantai. Beliau yang menerangkan bahwa keris itu adalah pusaka Seng Megatan Trabuatan Seng Empu Brahma kendali di jaman Medang Kamulan, pusaka yang kemudian menjati milik Kerajaan Mataram dan hilang puluhan tahun lalu. Pada saat itu, dua orang yang pakaiannya paling sederhana di antara para penggawa dan duduknya di sudut, saling berbisik. Mereka adalah dua orang ponokawan, hamba, yang dahulu selalu mengikuti Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama sebelum keduanya menjadi Raja dan Patih, ketika masih berkelana dari Bali Dwipa ke Jawa Dwipa. Dua orang hamba pengasuh yang amat setia dan amat dipercaya oleh Seng Prabu walaupun Mirka tetap menjadi pamung pribadi Seng Raja. Mereka bernama Bancak, berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi kecil, kurus dengan mati sipit, dan yang kedua, bernama Doyok, usianya lebih muda sedikit, bertubuh gendut pendek dengan suara besar parau seperti menangis, berbibir tebal. Karena dua orang ini amat setia, juga dalam kesederhanaan dan kebodohan mereka seperti orang-orang dusun terkandung kebijaksanaan dan kejujuran, maka Seng Prabu Erlangga amat sayang dan percaya kepada mereka. Ketika Nur Seta bercerita tentang keris pusaka Seng Megatantra, keduanya saling berbisik. Hal ini tampak oleh Seng Prabu Erlangga. Dia mengangkat tangan Mim beri isyarat kepada Nur Seta untuk menunda ceritanya lalu berkata kepada dua orang hamba setia itu. Paman Bancak dan Doyok, agaknya Andika berdua hendak mengatakan sesuatu. Nah, katakanlah sekarang juga Bancak dan Doyok saling sikut seperti saling menyalahkan dan saling minta agar rekannya bicara. Akhirnya Doyok yang lebih mudah menjawab, suaranya seperti katak buduk. Ampunkan hamba berdua, Gusti. Hamba berdua ingin mengatakan bahwa Seng Empu Doa Murti dapat dihadirkan sebagai saksi, maka akan terbukti siapa benar siapa salah karena hamba berdua sudah mendengar bahwa Seng Empu Doa Murti adalah seorang pertapa yang bijaksana dan tidak mungkin berdusta. Semua orang mengangguk-angguk mendengar usul yang memang tepat sekali itu. Juga Seng Prabu Erlangga mengangguk-angguk, lalu berkata kepada Nur Seta. Nur Seta, dapatkah engkau mengundang Eyang Empu Doa Murti sebagai saksi akan kebenaran keteranganmu tadi ampun, Gusti. Lebih setahun yang lalu, Eyang Empu Ua Murti didatangi resi bajerah sakti dari Wengker, Ratu Mayang Gupita dari kerajaan Siluman Laut Kidul, dan tiga orang kalamuka dari Wura Wuri yang mendengar tentang Seng Megatantra dan bermaksud merebutnya mengeroyok Eyang Empu sehingga Eyang Yang sudah sepuh itu terluka dan meninggal dunia, Seng Prabu Erlangga menghela napas panjang. Di mana-mana, orang dari kerajaan-kerajaan kecil itu memang selalu bertindak sesat dan jahat. Kalau begitu, lanjutkan cerita Munur Seta, hamba diambil murid Mendiang Eyang Empu Doa Murti sampai lima tahun lamanya. Pada saat beliau akan wafat, beliau mimesan kepada hamba agar hamba mimbawa pusaka Seng Megatantra ke Kauripan dan menyerahkan kepada paduka yang berhak sebagai pemiliknya. Dalam perjalanan menuju ke sini, hamba bertemu dengan Pangeran Hendratama dan tiga orang selirnya yang saat ini hadir di sini. Hamba diterima dengan ramah dan disambut dengan pesta. Karena percaya, hamba menceritakan tentang Seng Megatantra. Pangeran Hendratama melihat keris pusaka itu dan berjanji akan membuatkan gagang dan warangka yang sesuai. Hamba percaya dan menyerahkannya. Akan tetapi ketika keris itu dikembalikan kepada hamba dengan gagang dan warangka baru, dia lalu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah dia pergi, baru hamba ketahui bahwa keris pusaka Megatantra yang dikembalikan kepada hamba itu palsu. Yang asli tentu saja sudah dibawa lari, bohong tanda seru kata Pangeran Hendratama. Kakang Pangeran Seng Prabu Erlangga mimbenta dan Pangeran itu diaem, tak beranimi lanjutkan kata-katanya. Belum tiba giliran Andika untuk bicara Seng Prabu Erlangga lalu berkata kepada Nur Seta. Nur Seta, lanjutkan ceritamu, Sendika, menaati, Gusti. Untuk mencari keterangan tentang orang tua hamba, hamba mendapatkan jejak ke ayang. Mim bawa hamba mengunjungi ayang Senopati Sindukerta. Sungguh tidak hamba sangka sebelumnya bahwa beliau ini ternyata adalah ayang hamba sendiri. Lepertemuan yang mim bahaki akan hati hamba. Dari ayang hamba mendengar bahwa Pangeran Hendratama telah pindah ke Kota Raja. Karena itu, kemarin dulu malam hamba mencoba untuk mim masuki gedungnya untuk merempas kembali pusaka Seng Megatantra yang akan hamba haturkan kepada paduka sesuai pesan mendiang ayang Empudwa Murti. Akan tetapi hamba tidak berhasil karena Pangeran Hendratama mimbunyai banyak jagoan yang menjaga rumahnya. Demikianlah, hamba kembali ke rumah ayang Senopati dan hari ini hamba dipanggil menghadap paduka oleh Gusti Patih Narotama, Seng Prabu Erlangga mengangguk-angguk. Tentu saja sebagai seorang raja yang bijaksana dia tidak mau menerima dan percaya begitu saja akan keterangan Nur Setah itu. Dia lalumi mandang Senopati Sindukerta. Paman Senopati, benarkah keterangan yang diberikan Cucu Munur Setah tadi hamba berani bersumpah bahwa apa yang dia haturkan itu semua benar, Gusti, akan tetapi kami mendengar bahwa engkau, didukung Cucumu ini, ingin mim berontak dan merebut tahta kerajaan kami, mengandalkan wahyu mahkota dari Seng Megatantra. Benarkah itu sepasang metu Senopati Sindukerta terbelalak dan dia menggeleng kepala kuat-kuat? Ampun beribu ampun, Gusti. Tidak sekali-kali hamba berani mim berontak terhadap paduka. Keris pusaka Seng Megatantra itu tidak ada pada hamba, juga tidak dibawa Cucu hamba Nur Setah, akan tetapi dicuri orang seperti yang diceritakan Cucu hamba tadi. Hamba, berani bersumpah, demi para Dewata yang agung, hamba berdua Cucu hamba hanya bicara sebenarnya, Gusti. Kini Seng Prabu Erlanggami mandang kepada Pangeran Hendratama, lalu berkata, nah, kakang Pangeran Hendratama, sekarang tiba giliran Andika untuk bicara. Keteranganmu tentang Seng Megatantra sungguh bertolak belakang dengan keterangan Nur Setah dan Paman Senopati Sindukerta. Andika menceritakan bahwa Nur Setah yang mencuri Seng Megatantra dari tanganmu, sebaliknya Nur Setah menceritakan bahwa Andika yang mencuri Seng Megatantra dari tangannya, nah, bagaimana tanggapanmu tentang cerita mereka itu? Pangeran Hendratama bangkit berdiri dan melotot Mi mandang ke arah Nur Setah dan kaketnya, mukanya merah padam dan dia Mi membentak marah. Senopati Sindukerta, dan engkau Nur Setah jangan memutar balikan kenyataan mana mungkin aku, seorang Pangeran, mencuri? Engkau adalah bocah dusun, tidak heran kalau engkau mencuri pusaka. Dan aku adalah kakang Ipar Seng Prabu, mana mungkin aku menyembunyikan pusaka Seng Megatantra? Aku hendak menyerahkan kepada Seng Prabu, akan tetapi kau curi. Kalau engkau, Ki Sindukerta, tentu mungkin saja hendak Mi berontak dan ingin menjadi raja, mengandalkan pusaka Seng Megatantra yang berada di tanganmu dan mengandalkan kesaktian cucumu ini. Pantas saja engkau menyuruh cucumu ini malam-malam untuk mencoba Mi bunuhku karena hanya akulah yang mengetahui akan rahasiamu. Betul tidak? Mengaku sajalah, Sindukerta dan Nur Setah, daripada kalian disiksa agar mengaku cukup, kakang Pangeran. Aku yang bertanya kepada Andika dan Belumandika jawab. Tidak perlu kakang marah-marah. Jawablah pertanyaanku, bagaimana pendapat atau tanggapanmu akan cerita Nur Setah dan Paman Sindukerta? Tadi mereka jelas bohong, yeayi Prabu. Mereka sengaja Mi mutar balikan fakta. Karena itu, keputusannya berada di tangan Paduka, ataukah Paduka lebih percaya kepada bocah dusun dan kakeknya yang dulu pernah dipecat. Mendiang Ramanda Prabu Teguh Dharma Wangsa Seng Permaisuri yang duduk di sebelah kiri Seng Prabu Erlangga berkata lirih kepada suaminya. Sungguh aneh kalau Rakanda Prabu tidak percaya kepada kakak hamba Pangeran Hendratama yang mempunyai tiga orang saksi dan lebih percaya kepada dua orang ini, Seng Prabu Erlangga menjat isir bahas salah. Membenarkan Pangeran Hendratama dia meraku karena dalam lubuk hatinya, dia percaya bahwa Nur Setah dan Senopati Sindukerta tidak berbohong. Akan tetapi untuk membenarkan mereka berarti dia menyalahkan Pangeran Hendratama dan hal ini akan membuat permaisurinya tak senang dan marah. Dengan alis berkerut Seng Prabu Erlangga lalu berkata lantang, didengarkan semua orang dengan penuh perhatian dan hati tegang. Oleh karena kedua pihak memberi keterangan yang saling bertentangan, dan kami belum melihat bukti siapa yang benar dan siapa salah, maka kami mengambil keputusan begini, untuk sementara Paman Senopati Sindukerta dan cucunya, Nur Setah, ditahan dalam penjara dan kami menugaskan kakang Patih Narotama untuk melakukan penyelidikan sehingga mendapatkan bukti siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua pihak Pangeran Hendratama dan beberapa orang pamung yang menjatih sekutunya, merasa kecewa dengan keputusan yang hanya merupakan penundaan keputusan yang pasti itu. Juga Seng Permaisuri mengerutkan alisnya, akan tetapi ia diam saja karena bagaimanapun juga, keputusan Seng Prabu Erlangga itu condong menguntungkan Pangeran Hendratama dan merugikan Senopati Sindukerta dan cucunya yang ditahan dalam penjara. Akan tetapi para pejabat tinggi lainnya, mengangguk-angguk dan menganggap keputusan itu bijaksana dan adil. Senopati Sindukerta dan Nur Setah lalu diiringkan empat orang pengawal, dibawa ke penjara istana yang berada di belakang bangunan istana. Dengan hati kesal Seng Prabu Erlangga lalu mim bubarkan persidangan. Ki Patih Narratama pulang kekepatian dengan hati berat. Dia hampir merasa yakin bahwa Nur Setah dan Senopati Sindukerta tidak berbohong. Pantasnya Pangeran Hendratama yang berbohong. Akan tetapi menyelidiki dan mencari kesalahan Pangeran itu, hatinya merasa tidak enak terhadap permaisuri pertama yang tentu saja berpihak kepada Pangeran kakaknya itu. Pangeran Hendratama dan tiga orang selirnya juga pulang. Hatinya risau karena ternyata kenyataan dalam persidangan itu tidak seperti yang diharapkan. Nur Setah dan Senopati Sindukerta tidak dijatuhi hukum Aen Berat, melainkan hanya ditahan untuk sementara dan Ki Patih Narratama ditugaskan untuk menyelidiki siapa yang benar dan siap yang salah. Tentu saja hatinya risau. Kalau sampai dapat dibuktikan bahwa dia mencuri Seng Megatantra, pasti dia akan mendapatkan hukuman berat dan adik tirinya, Seng Permaisuri, tidak akan mampu menyelamatkannya. Pula, dia tahu benar bahwa sebetulnya tidak ada hubungan dekat antara dia dan Seng Permaisuri, bahkan di antara mereka ada rasa tidak suka yang timbal balik. Dia merasa iri dan tidak suka kepada adik tirinya itu dan tentu saja di lain pihak, Seng Permaisuri juga tidak suka kepadanya. Kalau Seng Permaisuri mi'melannya dalam persidangan, hal itu adalah karena bagaimanapun juga dia adalah kakaknya dan kalau kakaknya dinyatakan bersalah, tentu adiknya akan ikut merasa malu. Sementara itu, setelah persidangan usai, Seng Prabu Erlangga lalu mengeraem diri dalam sanggar pamujan, ruangan berdoa, untuk duduk bersamadi dan mohon petunjuk kepada Seng Hyang Widi. Dan mohon agar kerajaan Kahuripan terbebas dari ancaman bahaya seperti yang pernah diramalkan oleh Pampu Barada. Narotama mimikul tugas yang cukup berat. Untuk menyelidiki kebenaran keterangan Nur Seta, dia harus pergi ke Dusun Karang Tirta di mana pemuda itu dahulu tinggal dan menemukan Seng Mega Tantra, juga dia akan menyelidiki tempat yang dulu dijadikan tempat pertapaan mendiang Empu Wamurti. Narotama tahu bahwa Empu De Wamurti adalah kakak seperguruan Empu Barada yang amat dihormati Seng Prabu Erlangga dan dia sendiri. Kalau Nur Seta merupakan murid Seng Empu De Wamurti, tentu dia telah menerima gemblengan batin dari gurunya yang arif dan bijaksana itu. Maka dia lalu berpamit kepada kedua istrinya, Lis Tiarini dan Lasmini, bahwa kepergiannya sekali ini akan makan waktu yang agak lama, mungkin sampai sebulan baru dia akan kembali. Setelah Narotama pergi, Lasmini merasa kesepian. Putri Kerajaan Parang Siluman ini adalah seorang yang telah terjatuh ke dalam kekuasaan nafsu-nafsunya. Cintanya terhadap suaminya, Ki Patih Narotama, hanyalah cinta yang didasari nafsu berahi. Karena itu, baru ditinggal pergi Narotama selama beberapa hari saja ia sudah gelisah dan kesepian sekali, haos akan belayan suaminya. Pada saat dan keadaan seperti itu, mulailah ia mencurahkan perhatiannya kepada tukang kebunnya, yang bukan lain adalah lingga jaya pemuda tampan, ganteng dan sakti, yang juga diambil menjadi sekutunya karena pemuda itu adalah utusan Kerajaan Ungker. Pada suatu senja yang tidak cerah karena langit mengandung awan hita embi yang hujan, terkadang tampak sinar berkilat dalam mendung tebal di susul bunyi guntur bergemuruh, Lasmini memasuki tamen bunga kepatihan yang luas dan penuh tanaman beraneka ragam kembang itu. Dalam kesepiannya, ia teringat akan lingga jaya dan ingin melihat apa yang dilakukan pemuda yang menyamar sebagai tukang kebun itu. Ketika ia tiba di padang rumput dekat pondok kecil di tengah taman, ia miliar pemuda itu sedang berlatih esilat. Ia berhenti melangkah dan menonton dari jauh. Lingga jaya bertelanjang dada sehingga tampak tubuhnya yang tegap, dadanya yang bidang dan tampak penuh dengan tenaga. Kedua tangan yang bergerak-gerak tangkas itu menimbulkan angin yang mengeluarkan bunyi bersihutan. Alangkah gagahnya, alangkah gantengnya, pikir Lasmini dan timbul kegembiraannya bercampur gairahnya. Ia lalu melompat dan berlari menghampiri. Mari kita latihan katanya dan langsung saja ia menyerang pemuda itu. Lingga jaya girang melihat munculnya wanita cantik ini dan dia cepat menangkis lalu mimbalas. Mereka segera saling serang dengan cepat dan kuat. Tubuh mereka berkelebatan. Setelah menjadi selir Narotama, Lasmini miimper oleh kemajuan banyak sekali dalam Emil Musilat, juga tenaga saktinya bertambah setelah mendapat petunjuk Narotama bagaimana untuk menghimpun tenaga sakti. Namun, karena kedua orang itu bertanding hanya untuk latihan, seperti pasangan yang menari-nari, tentu saja mereka miimbatasi tenaga dan menjaga agar tidak saling miilukai. Karena sering lengan mereka beradu dan melihat betapa dekatnya wanita cantik itu sehingga dia dapat mencium keharuman melati yang melekat di tubuh Lasmini, Lingga jaya seperti dibakar gairah nafsunya sendiri. Demikian pula Lasmini. Tiba-tiba Lasmini kehilangan bayangan Lingga jaya yang menggunakan aji panglimutan, yang membuat tubuhnya sejenak tidak tampak. Lasmini tahu ilmu apa yang dipergunakan Lingga jaya. Kalau ia mau, dengan pengerahan tenaga saktinya mengeluarkan teriakan miilengking, ia akan mampu mimbuyarkan aji panglimutan itu. Akan tetapi ia tidak. Mau miilakukannya, khawatir kalau-kalau teriakan miilengking itu akan menarik perhatian orang. Pula, ia ingin melihat apa yang akan dilakukan pemuda yang menarik hatinya itu. Tiba-tiba dua lengan yang kuat mi meluknya dari belakang. Hidung dan bibir yang hangat menempel pada lehernya yang mim buat ia menggelijang. Ihaha, sembrono, jangan di sini, lepaskan mulutnya berkata demikian akan tetapi ia tidak meronta agar lepas dan pelukan hangat itu. Lalu di mana, sayang tanya Lingga jaya berbisik di dekat telinga Lasmini. Koma di kamarku, malam ini, lewat jendela, ikata Lasmini dengan hati menggetar karena geirah berahi. Mendengar jawaban ini, Lingga jaya girang sekali dan diami lepaskan pelukannya dari belakang. Lasmini lalu berlari-lari meninggalkannya. Lingga jaya tertawa. Dia tahu bahwa sudah lima hari lamanya Narotama meninggalkan kepatian. Saat seperti yang dijanjikan Lasmini tadilah yang dinanti-nantinya, yang mim buat dia bertahan menjadi tukang kebun di kepatian itu. Kalau tidak ada harapan itu, dia tidak akan sudi menyamar sebagai tukang kebun. Lasmini mandi dan hatinya bergetar. Ia masih perawan ketika menjadi istri Narotama dan sejak itu, ia tidak pernah berdekatan dengan pria lain. Sekarang inilah pertama kalinya ia hendak menyeleweng dengan laki-laki lain, maka hatinya penuh ketegangan, juga kegembiraan yang mim buat jantungnya berdebar-debar. Seperti sudah dapat diduga sejak sore, malam itu gelap dan mendung menjadi semakin tebal. Suasana di gedung kepatian sepi sekali. Semua penghuni rumah itu merasa lebih senang tinggal di dalam kamar masing-masing. Apalagi Kipatih Narotama tidak berada di rumah. Bahkan para prajurit pengawal yang dijaga di pintu gerbang kepatian merasa lebih amen tinggal di gardu penjagaan. Lasmini sejak tadi sudah berada dalam kamarnya. Pintu kamarnya sudah ditutup dan dipalangi dari dalam, akan tetapi daun jendela kamarnya hanya dirapatkan begitu saja, tidak dipalang. Dan di luar kamar duduk seorang wanita bertubuh tinggi besar berwajah buruk berusia sekitar 42 tahun. Ia adalah Sarti, pelayan pribadi, kepercayaan Lasmini yang dulu dibawanya dari kerajaan Parang Silumain ketika ia menjadi selir Narotama. Pelayan ini bertugas untuk menjaga agar kamar Lasmini malam itu tidak mendapat gangguan. Tentu saja Sarti tahu bahwa majikannya malam itu hendak langen aes marah, bermain cinta, dengan lingga jaya. Lasmini duduk menanti di tepi pembaringannya. Kamar yang indah itu harum semerbak mi lati, kesukaannya. Ia mengenakan pakaian tipis. Di atas meja terdapat lampu kecil yang mi memberi penerangan remang-rehmang. Setelah menanti dengan hati tegang sejak senjata di, tiba, tiba daun jendela terbuka dan bayangan tubuh lingga jaya mi lompat masuk mi lalui lubang jendela. Dengan tenang lingga jaya menutupkan kembali daun jendela dan mi malangnya. Lalu dia mi mutar tubuh mi mandang ke arah Lasmini. Wanita ini bangkit berdiri. Dua buah kakinya gemetar ketika ia mi langkah perlahan menghampiri pemuda itu. Tanpa berkata-kata, keduanya saling menghampiri dan entah siapa yang mi mulai, keduanya sudah melekat dalam rangkulan yang ketat. Lingga jaya mi mondong tubuh itu dalam pelukannya, mi lingkari tubuh itu dengan kedua lengannya yang kokoh kuat mi bawanya ke pembaringan yang seolah sudah menggapai dan mengajak mereka. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Seolah-olah iblis setan bekas akan merestui perjinaan yang dilakukan dua orang manusia yang sudah menjadi permainan nafsu mereka sendiri. Lasmini bagaikan seekor ikan yang tadinya menggelepar di darat, kini mendapatkan air sehingga ia dapat berenang-renang sepuas hatinya. Nafsu berani adalah satu di antara. Nafsu yang paling mulia karena melalui nafsu ini suami istri mencurahkan cinta mereka yang paling mendalam, yang mendorong pasangan itu bukan hanya ingin bersatu raga akan tetapi juga bersatu jiwa. Bahkan melalui nafsu berahi ini terjadilah perkembang biakan manusia sehingga nafsu ini merupakan anugerah sengh yang widi yang paling penting, paling indah, dan paling mulia. Akan tetapi, seperti juga semua nafsu yang amat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini maka nafsu diikut seratakan manusia sejak lahir, nafsu akan menjadi penyerap manusia kelembah dosa. Kalau nafsu tetap dalam fungsinya semula, yaitu sebagai hamba yang baik dan bermanfaat, taat kepada kita selaku majikan, jinak di bawah kendali etika, kehormataan dan peradaban, maka nafsu merupakan anugerah. Akan tetapi sebaliknya, kalau nafsu berahi mencati majikan, liar tak terkendalikan, dan kita sebaliknya yang diiper hamba, maka nafsu akan menimbulkan malapetaka. Nafsu berahi akan menyeret kita dan menimbulkan perbuatan sesat seperti perkosaan, perjinaan, pelacuran dan sebagainya. Dua orang yang menjadi hamba nafsu itu berpestaria di malam hujan yang dingin itu. Dan perbuatan yang dilakukan sebagai pemuasan nafsu itu selalu menuntut pengulangan dan pengulangan untuk kemudian menimbulkan kebosanan. Pagi-pagi sekali Linggajaya meninggalkan Lasmini, keluar dari kamar mil lalui jendela. Dan kesempatan selagi Narotama tidak berada di rumah itu dimanfaatkan oleh dua orang yang mabuk berahi untuk mengulangi perbuatan mereka. Setiap malam Linggajaya berada di kamar Lasmini. Beberapa hari kemudian, setelah gelombang nafsu berahi yang menguasai diri mereka agak reda, keduanya teringat akan keadaan dan tugas, lalu di sela-sela permainan ASMR itu mereka mulai berunding. Lasmini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di istana Seng Prabu Erlangga, yaitu tentang persidangan di istana untuk mim meriksa perkara antara Pangeran Hendrata Mami lawan Senopati Sindukerta dan cucunya, Nur Setah. Mereka rebah berdampingan di atas pembaringan, di antara bantal-bantal. Kita harus mim bantu Pangeran Hendrata. Dia merupakan sekutu kita yang penting karena dengan bantuannya, lebih besar kemungkinan menjatuhkan Seng Prabu Erlangga. Aku mendengar bahwa Pangeran Hendrata ma terancam oleh pemuda yang bernama Nur Setah itu, yang kabarnya Sakti Mandraguna, Linggajaya mengerutkan alisnya. Tentu saja dia mengenal Nur Setah, bahkan pernah bertanding melawannya ketika Nur Setah menyerbu rumah Kilurah Suramenggala, ayahnya dan dia harus mengakui bahwa Nur Setah merupakan lawan berat. Kalau ketika itu tidak muncul Puspa Dewi yang menjadi anak tiri ayahnya dan yang mim bantunya melawan Nur Setah, dia tentu akan kalah. Aku tahu siapa itu Nur Setah. Sebetulnya dia sedusun dengan aku, bahkan pernah bekerja sebagai kulipada ayahku yang menjadi lurah di dusun Karang Tirta. Dia menjatuhi Sakti karena diambil murid mendiang empu Dewa Murti, sekarang Nur Setah dan kakeknya, Senopati Sindukerta, untuk sementara ditahan di dalam penjara istana. Seng Prabu Erlangga kini mengutus Kipatih Narotama untuk menyelidiki siapa yang benar antara Pangeran Hendratama dan Nur Setah dalam hal menemukan Seng Megatantra dan siapa di antara mereka yang mencurinya, tentu saja yang menemukan adalah Nur Setah. Aku sendiri mengetahui hal itu, dan yang mencurinya tentu Pangeran Hendratama, kata Lingga Jaya tidak begitu ajuh. Ada tubuh mulus wajah cantik di dekatnya, bagaimana mungkin dia dapat bergairah memikirkan hal lain? Dia mei meluk lagi, akan. Tetapi Lasmini menolak dengan lembut, mendorongkan tangannya. Ih, dengarkan dulu, kita bicara penting ini tegurnya. Aku juga sudah menduga demikian. Akan tetapi karena itu kita harus mim bantu Pangeran Hendratama. Dengan Seng Megatantra di tangannya, dia dapat mempengaruhi para pambung peraja yang tinggi kedudukannya, untuk mimihak kepadanya yang mim punyai wahyu mahkota, bagaimana kita dapat mim bantunya? Tanya Lingga Jaya penuh perhatian kini karena dia teringat akan tugas mereka untuk bersekutu dan menjatuhkan Kerajaan Kahuripan. Begini, kita harus dapat mim bunuh Nur Seta dan Sindukerta dalam penjara. Akan tetapi sebelumnya, kita tunggu kedatangan Kipatih Narotama. Kalau dia menemukan hal-hal yang mim beratkan Pangeran Hendratama, sebelum dia dapat bertindak lebih jauh, kita bunuh saja Kipatih Narotama Lingga Jaya terkejut dan bangkit duduk, menatap wajah cantik yang masih ada titik-titik keringat seperti mbundi dahinya. Dia mengusap dahi halus itu menghilangkan keringatnya membunuh, suami melas mini juga bangkit duduk. Hush, aku min jadi selirnya hanya untuk dapat mim bunuhnya. Ingatnya ya, akan tetapi Kipatih Narotama itu sakti mandraguna. Bagaimana mungkin dapat mengalahkan dan mim bunuhnya las mini merangkul pemuda itu? Lingga Jaya, kalau kita berdua maju bersama mengeroyoknya, ku kira kita akan dapat mengalahkan dan mim bunuhnya. Asal engkau mau mim bantuku dan bersungguh-sungguh. Ingat, kalau dia mati, hubungan kita akan dapat berlanjut tanpa sembunyi-sembunyi lagi, kan? Lingga Jaya balas merangkul. Baiklah, las mini. Kalau engkau yang minta, pasti ku turuti. Betapa sukar dan beratnya, aku akan mim bantumu sekuat tenaga. Engkau benar, betapapun saktinya dia, kalau kita maju bersama, ku rasa tidak mungkin kita akan kalah. Demikianlah, dua orang yang tidak merasa bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang kotor dan hina itu melanjutkan hubungan gelap mirka. Tidak ada seorang pun di antara para penghuni gedung kepatihan yang menyangka, apalagi tahu akan hubungan gelap itu, kecuali, tentu saja sarti pelayan setia dari las mini itu. Mereka menanti kembalinya Kipatih Narotama dan las mini juga sering mengadakan kontak rahasia dengan para sekutunya.